Terima kasih Kalau memang Anda punya kebiasaan begitu Artinya gini loh Kami selalu mengingatkan Kalau memang Anda ketika sebelum sholat Sudah misalnya buang air kecil terlebih dahulu Maka tuntaskan sekalian Jadi jangan sampai ada yang tersisa Jadi tuntaskannya gimana Diajarkan dalam syariat Dalam fikir itu diajarkan Kalau seorang ingin setelah buang air kecil Maka hendaknya dituntaskan Karena Nabi pernah waktu itu Menancapkan pelepah kurma ke satu kuburan Dikatakan ya Dia tidak melakukan dosa besar Tapi ternyata dihukum oleh Allah Karena ternyata suka ngentengi najis Jadi ngentengi najis jangan dianggap juga bukan dosa Kalau sudah dihukum ya tentu dosa besar Ini maksudnya kadang orang menganggap enteng Kadang orang menganggap enteng dianggap bukan dosa Padahal dosa Karena menjadikan dia tidak menghormati sholat Sholat kita dalam keadaan suci Jadi caranya dituntaskan Tuntaskannya gimana Anda bisa dengan dahem Kalau untuk wanita itu dengan didahem-dahem Dengan berdahem itu sambil Mohon maaf mungkin perutnya agak ditekan Perut bagian bawah itu Itu agak ditekan Supaya nanti sisa-sisa air kencing yang disitu keluar Atau ada juga bisa dengan cara Anda berdiri terlebih dahulu Anda berdiri dulu Setelah itu Anda jongkok lagi Biasanya kalau sudah seperti itu Ganti posisi begitu Biasanya langsung melunturkan sisanya Nah kalau sudah begitu Kalau sudah Anda yakin Sudah tidak ada sisanya Anda bersihkan Dan nanti jika ternyata Ketika sholat kok terasa Kayak ada sesuatu yang keluar Setan itu was-was Tapi kalau ternyata Anda memang merasa Kayaknya memang iya umi Soalnya misalnya Mungkin ketika Anda cek Ternyata memang ada bau aroma Masih sisa air kencing Oh berarti mungkin ini namanya Anda salisil baul Artinya Anda mungkin terus-terusan Keluar air kencing seperti itu Maka jika sudah Anda coba bersihin Sudah Anda coba bersihin Masih balik seperti itu Maka nanti Anda pakai cara Sistemnya adalah Sistem orang istihabah Karena memang terus-terusan Mungkin Anda bolak-balik seperti itu Berat Sehingga bagaimana caranya Anda sucikan Anda tuntas yang benar-benar Anda sampai merasa tuntas Setelah itu Anda tutup pakai kapas Di tempat keluarnya air tadi Tutup dengan kapas Untuk supaya Ibarat kalau keran itu ditumpat Setelah itu Anda lakukan sholat Dan sudah jangan biasakan dengan was-was Karena kadang bisa saja Itu kebawaan was-was juga Kita sendiri pernah merasakan Hal seperti itu Tapi ternyata tidak ada Tidak ada bau kencing Tidak ada apa Jadi kayak Biasanya mohon maaf Terutama khususnya wanita Mohon maaf sekali lagi ya Kita bahas kadang agak-agak Jorok sedikit Tapi memang harus dibahas Mohon maaf Kadang di wanita itu Ada banyak lipatan-lipatan Sehingga mungkin ada air Yang kadang masih ada Di sela-selanya itu Sehingga kadang mungkin Mengalir ketika kita Bergerak di dalam sholat Jadi Anda tidak usah khawatir Bisa saja Bukan dari kencing Karena itu bisa dirasa kok Keluarnya apakah dari dalam Ataukah dari permukaan yang luar Itu kita bisa ngerasain Jadi gitu Kalau Anda ngerasa ini dari dalam Dan memang padahal tadi sudah dituntasin Sudah benar-benar tuntas Tapi terus keluar lagi Seperti itu Berarti Anda pakai kapas Untuk menahannya Jadi seperti itu ya Kalau sudah pakai kapas Berarti nanti wudhu Anda Hanya untuk satu sholat fardu saja Kalau memang itu berarti Salisil baul Hukumnya sama seperti istihadah Berarti nanti Satu wudhu fardu Satu wudhu Untuk satu sholat fardu Tapi bisa untuk berkali-kali Sholat sunnah Berarti termasuknya sholatnya sah ya Mi Sah saja Kalau misalnya tadi dengan cara ini Kalau memang tadi dia ngerasa yakin Bahwa itu air kencing Ya batal dong Setelah dicium baunya Makanya harus jangan sampai Jangan sampai gak tuntas Jadi kalau perempuan itu Dengan cara seperti itu Dehem Atau dengan cara berdiri Atau dengan cara agak ditekan Bagian perut bawahnya Kalau mohon maaf Kalau laki-laki mungkin dengan cara ditarik Nah itu untuk menuntaskan Intinya jangan sampai gak tuntas Kalau ternyata gak tuntas Bisa saja Mungkin itu air kencing Biasanya karena memang Puan Nita tidak langsung tuntas Biasanya dalam Mungkin mohon maaf ya Kita sendiri mungkin sama wanita Kita akan ngerasa Kalau misalnya setelah kita buang air kecil Lalu nanti kita agak bergerak sedikit Itu biasanya ketika kita keluarkan lagi Akan ada yang keluar Jadi biasanya memang belum tuntas Nah makanya Kadang memang perlu harus agak ditekan Sedikit Supaya benar-benar menuntaskan Keluarnya air kencing Setelah itu Kalau sudah memang Anda merasa sudah sangat-sangat tuntas Anda jangan was-was Tapi kalau ternyata Anda sudah merasa Yakin tuntas Tapi ketika sholat Kok Anda masih yakin bahwa keluar Berarti nanti Anda masuknya Bab salisilbol Itu nanti masuknya Hitungannya Nanti caranya adalah Seperti orang istihabah Jadi seperti itu InsyaAllah semoga diberikan kesehatan Dan seolah kemudahan dalam Beribadah Semoga diberikan kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya